Gempa besar Taiwan yang terjadi pada Rabu, 3 April 2024, dilaporkan menjadi yang terkuat pada 25 tahun terakhir. Gempa berkekuatan magnitudo 7,4 itu menghajar sebelah timur pantau wilayah kepulauan tersebut. Dilaporkan setidaknya 9 orang tewas dan lebih dari seribu orang lainnya terluka ketika gempa itu menerpa wilayah 18 km, KM, sebelah selatan Hualien. Ratusan orang juga diakini masih terperangkap di dalam terowongan yang runtuh dan jalanan di sekitar pantai. Operasi penyelamatan tengah dilakukan untuk menyelamatkan 77 orang yang terperangkap di terowongan Jinwen dan King Shui di sepanjang jalan Hualien. Selain itu, listrik dan internet mati di seluruh pulau. Gempa bumi pada Rabu itu terjadi pada kedalaman 1 km dan memicu setidaknya 9 gempa susulan berkekuatan magnitudo 4 atau lebih besar. Meski Taiwan memiliki sejarah gempa, baik penduduk lokal dan asing yang tinggal lawan di Taipei menegaskan, ini gempa terkuat yang mereka rasakan selama beberapa dekade. Gempa besar terakhir kali yang terjadi dengan kekuatan M7-6 menderah Taiwan pada September 1999. Gempa tersebut membunuh sekitar 2.400 orang dan menghancurkan 5.000 gedung. Kementerian luar negeri Taiwan membuat pernyataan di media sosial X, berterima kasih atas tawaran bantuan dari sekutu dan teman, seperti Jepang dan Paraguay. Mereka juga berterima kasih atas kekhawatiran Cina, tapi menegaskan tak akan ada permintaan bantuan dari pihak tersebut. Selain itu, listrik dan internet mati di seluruh pulau. Terima kasih atas kekhawatiran Cina. Jangan lupa subscribe ya!